People's Bank of China alias Bank Sentral China menunda pembelian emas untuk cadangannya selama 4 bulan berturut-turut pada bulan Agustus. Menurut data resmi yang dirilis pada Sabtu, 7 September 2024, kepemilikan emas China mencapai 72,8 juta troy ons pada akhir bulan lalu. Namun, nilai cadangan emas naik menjadi 182,98 miliar as dolar dibandingkan dengan 176,64 miliar as dolar pada akhir Juli. PIK menunda pembelian emas karena harga logam mulia naik ke rekor. Mengutip Reuters, harga emas telah meningkat tahun ini di tengah spekulasi bahwa pemotongan suku bunga as akan segera terjadi. Selain itu, kenaikan harga emas juga dibicu oleh meningkatnya permintaan Savehaven yang didorong oleh ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Kondisi itu menyebabkan Bank Sentral Dunia melakukan pembelian yang besar. Harga emas telah melonjak 21 persen sepanjang tahun ini dan berada sedikit di bawah rekor tertinggi di EFL 2531,60 as dolar yang dicapai pada 20 Agustus lalu. Sebelum menghentikan pembelian emas, PIK telah membeli emas selama 18 bulan berturut-turut. Bank Sentral tersebut merupakan pembeli tunggal emas terbesar di dunia pada tahun 2023. Keputusan PIK untuk menunda pembelian emas telah membantu meredam permintaan investor China dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Karsten Menkei, seorang analis di Julius Baer, PIK diperkirakan akan melanjutkan pembelian emas di beberapa titik meskipun harga masih tinggi karena motivasi politik, bukan ekonomi. Misalnya seperti keinginan China untuk mengurangi ketergantungan pada dolar A sebagai aset cadangan. Terima kasih telah menonton!